bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khaifahalukum bagaimana kabar anda jawabannya bagaimana alhamdulillah ini di khair saya baik-baik saja baiklah kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya kita ulang dulu ya pelajaran kita sebelumnya kita sudah mempelajari ada 3 pelajaran yang pertama ada pelajaran hazawah hazihi ada tilka ada tiga-tiganya silahkan diulang-ulang kalau anda merasa belum menguasai yang 3 sebelumnya silahkan diulang-ulang karena memang penting sekali kemudian tapi tidak perlu diulang terus-terusan karena ya namanya hidup kan harus ada perkembangan ya nanti anda bisa bosan sendiri sekarang pelajaran baru kali ini kita punya ada 12 kata saya akan bacakan dulu beserta artinya sampai akhir ya silahkan anda catat anda simak dan diingat-ingat setelah itu kita akan membaca satu-satu tanpa artinya gitu ya untuk membiasakan anda juga harus mengucapkan jangan hanya didengarkan saja ya karena kalau tidak diucapkan anda tidak akan terbiasa untuk mengucapkan karena bahasa itu adalah pembiasaan baiklah pertama madrasatun 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 artinya adalah sekolah madrasah ya sudah jadi bahasa Indonesia madrasat kemudian faslun faslun artinya adalah kelas kemudian salatun salatun artinya adalah keranjang kemudian jidarun jidarun artinya adalah tembok kemudian sakfun sakfun artinya adalah atap atap rumah ya ardun artinya adalah tanah kemudian majalatun artinya adalah majalah kemudian masjidun masjidun artinya adalah masjid kemudian finaun finaun artinya adalah halaman mimsahatun mimsahatun artinya adalah alat pel ya alat pel kemudian takwimun artinya adalah kalender kemudian sahatun artinya adalah halaman juga ya langsung masuk bawah ya huna madrasatun huna artinya adalah disini disini seneng disana seneng itu ya huna adalah disini madrasatun madrasatun artinya sekolah disini sekolah huna ke masjidun disana ada masjid huna salatun disini ada keranjang huna ke mimsahatun disana ada alat pel huna huna kola muhebrin disini ada kola muhebrin masih ingat artinya adalah penah penah buat menulis ya huna ke min kalatun disana ada min kola min kola itu artinya adalah busur ya kemudian huna ardun disini ada tanah huna ke sakfun disana ada atap kemudian huna mimhatun disini ada penghapus pensil huna ke tolasatun disana ada penghapus pepan tulis huna faslun disana disini ada kelas huna ke vinaun wasahatun disana ada vina depan ini ya halaman halaman dan lobi ya pokoknya depan rumah itu vina wasaha itu halaman kemudian ayin al-faslu ayin al-faslu artinya dimana ayin al-faslu al-faslu huna kelasnya dimana kelasnya disini ayin al-majala dimana majalah al-majala majalahnya disana ayin asallah dimana keranjang asallah keranjangnya disana ayin al-taqwim dimana kalender huwa huna dia disini ayin al-jadar dimana tembok al-jadaru huna wa hunaka temboknya disini dan disana hal huna tola satun apakah disini ada penghapus wapan tulis naam huna ke tola satun iya disana ada penghapus wapan tulis hal huna ke maktabun apakah disana ada meja naam huna ke maktabun iya disana ada meja hal huna ke masjidun apa disana ada masjid naam huna ke masjidun iya disana ada masjid hal huna faslun apa disini ada kelas naam huna faslun apakah disini kelas iya disini kelas mazah ada apa disini huna ke sabur wakursiun disini ada pepan tulis dan kursi kemudian mazah ada apa disana disana ada kurra satun wakitabun 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 disini ada buku tulis buku dan titik-titik hal huna katolah satun apakah disana ada penghapus papan tulis la huna mimhatun tidak disini ada mimhatun mimhatun itu penghapus pensil hal huna finaun apa disini ada halaman la balhuna faslun tidak disini ada kelas halil masjid apakah masjid disini la balhuna bukan masjidnya bukan disini tapi disana ya begitu ya mudah-mudahan bisa dipahami saya akan bacakan dari awal silahkan didengarkan dan diulang disebutkan ya anda harus melafazkan juga madrasatun faslun salatun jidarun sakfun ardun majallatun masjidun finaun mimsahatun takwimun sahatun huna madrasatun hunaka masjidun hunasalatun hunaka mimsahatun hunakalamuhibrin hunaka minqalatun hunak ardun hunaka sakfun hunak mimsahatun hunaka tallasatun hunak faslun hunaka finaun wasahatun aina al-faslu al-faslu hunak aina al-majallatu al-majallatu hunaka aina al-sallatu al-sallatu hunaka aina al-taqwim huwa hunak aina al-jidaru al-jidaru hunak hunaka huna tallasatun naam hunaka tallasatun hal hunaka maktabun naam hunaka maktabun hal hunaka masjidun naam hunaka masjidun hal hunaka faslun naam hunaka faslun mada huna hunaka sabburotun wakursiyun mada huna hunaka hunaka kurasatun wakitabun wa nukta 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 hal hunaka tallasatun la huna mimhatun hal hunaka finaun la bal huna faslun halil masjidu huna la bal hunaka ya demikian kita memasuki al-anad khulufi tamrinat sekarang kita memasuki ke latihan tamrin robya latihan keempat imla il-farok bi kalimatin munasibah isi yang kosong dengan kata yang cocok al-madrasatu huna wal-masjidu hunaka huna sakfun atau hazah sakfun watilka masalah miknasatun atau tallasatun huna sakfun watilka saburotun itu juga bisa yang penting ada tamar butonnya disini hazah kitabun contohnya watilka kurasatun aina aina al-qualamu atau aina al-maktabu silahkan digunakan kata-kata yang sudah dipelajari ya al-kitabu empat ya al-masjidu hunaka wal-faslu huna anda bisa taruh disitu kata-kata yang anda suka kemudian halil masjidu hunaka apakah masjidnya disana kalau kita pakai ini yang muanas yang ada ceweknya yang bentuk ada tamar butonnya maka kita menggunakan hiya contohnya halil madro satu hunaka maka jawabannya naam hiya hunaka karena hiya untuk yang ada tamar butonnya kemudian nomor 6 ini gampang saja contohnya adalah al-kitabu wal-qurwasa tuhuna al-kitabu wal-qurwasa tuhuna aina al-maktabu wal-qursyu begitu ya al-kitabu al-kitabu artinya buku ya buku tulis disini aina al-sabur atau aina al-maktabu wal-qursyu dimana ke meja dan kursi ya demikian mudah-mudahan bisa dipahami kalau anda mungkin merasa kurang paham dengan pelajarannya silahkan diulang lagi insya Allah semakin sering diulang anda akan semakin memahami pelajaran ini syukron ya kali ini kita belajar sudah tentang beberapa hal ya ada kali ini kita mempelajari tadi tentang huna hunaka kemudian ada aina untuk menanyakan tempat ya aina kemudian hal wamazah dan seterusnya dan seterusnya syukron ala hosni istima'aikum terima kasih atas perhatiannya wa ma'anajah fi ta'alumikum dan semoga sukses dalam belajarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati